Intro Halo sahabat pita, kembali lagi bersama kami di Vita News. Nah sahabat, sekarang ini saya sedang berada di depan Masjid Al-Wustoh di Jalan Mangkunagaran. Nah di depan masjid ini ada es yang lagi viral yaitu es ketel sahabat. Nah seperti apa sih kesegalaan dari es ketel ini? Nunggu lagi sore-sore gini, udah waktunya kita ngambil burit dan cari tanggung buat buka puasa. Nah untuk itu tersepiti saya. Nah sahabat, jadi ini adalah beberapa menu yang ada di sini. Harganya sangat ekonomis yaitu mulai dari Rp. 2.000 hingga Rp. 5.000 saja sahabat. Nah ini sangat terjangkau pastinya. Oh iya mbak, kali ini membuat yang varian apa mbak? Ini yang Las Vegas. Las Vegas? Oke. Untuk campurannya apa saja mbak? Cuma ini sama Sifu saja. Oh iya. Kalau sekuas kan nanti pakai jeruk. Kalau yang jaman-jaman biasanya pakai sprit. Oke. Ini minuman es susu-susuru kaca mas. Tapi cuma nama-namanya itu saja yang bikin konsumen itu kayak menarik gitu loh mas. Ya sebenarnya itu SKTL itu dari teko. Tapi teko ini baru punya, ini baru cari. Baru mau cari. Untuk harganya sendiri dari berapa sampai berapa mas? Harganya itu dari Rp. 4.000 itu sudah. Gimana ya, konsumen itu sudah menyukai mas. Kalau orang jauh itu kan ya di carikan murah. Murah tapi rasanya enak. Kadang ada yang ditakap tapi itu tak kasih apa ya, tak kasih plastik. Karena tiap pasti itu masih kelihatan banyak gitu loh mas. Kalau dikapkan kelihatan sedikit. Ada yang Rp. 3.000 itu es creamer. Es teh Rp. 2.000, Rp. 2.000. Dari sekian menu banyak yang ditawarkan, menu apa mas yang paling favorah di sini? Yang paling disukai itu Jamanong. Jamanong, Jamanong itu sepip, samadu tipis, samadu tipis, samadu tipis, samadu cinta, Las Vegas, tempat buli, antikalau. Itu untuk pemilihan nama-namanya sendiri dari mana mas? Itu ya sebenarnya dari saudara mas. Saudara itu orang Soekarjo terus dia dulu jualan terus disuruh jualan itu. Terus saya menginginkan juga itu. Kalau sing apa ya, Samadu itu kreatif saya sendiri. Kalau sing Nanti kalau nangin tornado itu dari saudara. Ini cuma saya tambahin aja kok nama-nama-nama. Kalau boleh tahu mas, pendapatan saat ini kan Ramadan banyak buat cari tajil, gimana, berapa gitu. Kalau bulan Ramadan ini ya standar mas, 700-800. Itu berharian ya mas? Iya, setiap. Kalau hari-hari biasa itu ya sampai hampir 100 juta. Yang penting panas mas. Ini kalau boleh tahu udah berapa lama mas jualan? Di sini hampir setengah tahun. Setengah tahun. Itu di sini terus ya mas? Di sini terus. Ada cabang lain nggak mas di sini? Di sini cabangnya di sangkrak. Sangkrak sama kemplak sama SMA 3. Nah oke, Samad. Itulah tadi liputan kami kali ini di S.K.Tel Mania. Nah, kita tadi juga sudah bertanya-tanya dengan ownernya. Nah, kita tadi juga sudah memilih salah satu S untuk takjil kita berbuka puasa nanti. Yaitu yang bikin tadi yang Las Vegas ya. Nah, semoga liputan kami kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga referensi berbuka puasa bagi sahabat kita semuanya. Yang ada di Solo khususnya. Nah, untuk itu tersegiti kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami di Beta TV. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Karena kami akan terus memberikan informasi yang unik, menarik, dan inspiratif topinya bagi sahabat kita semua. Sampai jumpa sahabat. Terima kasih telah menonton!